Hai Kofreng, disini diberikan kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8 cm diminta mencari jarak B ke AG. Maka kita perhatikan bahwa rusuk AB tegak lurus terhadap bidang BCGF dan garis BG terletak pada bidang BCGF. Jika sebuah garis tegak lurus sebuah bidang, maka semua garis pada bidang tersebut akan tegak lurus terhadap garis yang dimaksud. Sehingga AB disini tegak lurus terhadap BG. Maka segitiga ABG adalah segitiga siku-siku. Maka disini untuk mencari jarak dari B ke AG berarti disini kita akan tarik garis tinggi. Berarti kita akan gunakan prinsip untuk menghitung luas segitiga bahwa setengah kali alas 1 kali tinggi 1 sama dengan setengah kali alas 2 kali tinggi 2. Sehingga alas 1 tinggi 1 sama dengan alas 2 tinggi 2. Dimana untuk yang pertama panjang AB berarti panjang rusuknya 8 cm. Jika BC 8 cm, CG 8 cm. Maka disini panjang BG berarti adalah diagonal bidang dari kubus dirumuskan sebagai panjang rusuk di akar 2. Panjang rusuknya 8 berarti disini 8 akar 2 cm. Maka kita dapat tentukan bahwa panjang AG disini adalah diagonal ruang dari kubus. Besarnya adalah panjang rusuk di akar 3. Berarti disini 8 akar 3. Maka kita dapatkan bahwa dengan menggunakan prinsip alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Alas pertama adalah AB 8, dikali tingginya adalah BG yaitu 8 akar 2. Sama dengan alas yang kedua adalah AG disini 8 akar 3. Dikali dengan tinggi kedua ini adalah jarak B ke AG yang kita sebut dengan X. Dikali dengan X. Maka disini kita selesaikan coret, coret. Maka panjang X disini adalah 8 akar 2 per akar 3. Maka ini X-nya berarti kita kalikan akar 3 dengan akar 3. Maka ini menjadi 8 kali akar 2 kali akar 3. Berarti disini akar 6 per akar 3 kali akar 3. Berarti 3. Jadi 8 akar 6 per 3. Atau kita tuliskan 8 per 3 akar 6 cm. Jadi pilihan kita yang sesuai adalah yang D. Demikian pembahasan kita. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan.